Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam Oke kali ini saya Wayangkari di channel YouTube Wayangkari akan berbagi cara daftar 6ptn dimulai dari pembuatan akun LCMP Bagaimana caranya simak terus Oke inilah tampilan desktop saya bagi yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya video-video loncengnya dan like comment dan share video ini untuk semuanya yang bisa kita lakukan ketika daftar 6ptn itu salah satunya adalah wajib membuat akun LTM PT untuk pembuatan akun LTM PT sendiri kita harus akses melalui browser atau Google Chrome kita di handphone ataupun di laptop masing-masing saya juga membuat browser yang berbeda yaitu Microsoft Edge kita ketik saja langsung portal LTM PT.ac.com Oke Nah ini adalah alamat tampilan awalnya dimana kita bisa logit jika kita sudah menerima akun tersebut namun kalau saya belum punya akun kita bisa klik daftar disini oke langsung di klik saja daftar disini nah kali ini saya akan registrasi sebuah akun dari siswa jadi sudah mendapatkan isi dari siswa untuk melakukan registrasi akun untuk registrasi akun sekolah sendiri itu berbeda dengan registrasi siswa jadi sekarang fokus ke registrasi siswa klik aja daftar masukkan NISN nya masukkan NPSN NPSN itu adalah nomor tokoh sekolah nasional bisa dicari di Google untuk sekolah masing-masing atau bisa juga dicarakan kepada operator sekolah lalu kita akan masukkan tanggal lahirnya tanggal lahir kita tinggal klik selanjutnya dan dilihat disini akan akan muncul nama kita habis itu kita akan disuruh memasukkan email ya masukkan email yang aktif habis itu kita ketik lagi di bawahnya dan passwordnya itu minimal 8 karakter passwordnya minimal 8 karakter terdiri dari buruk dan angka ya ini ingat 8 karakter terdiri dari buruk dan angka 5 ya dan selanjutnya kita is contrek ini saya menyatakan bahwa saat dilaman ini memang benar data milik saya dicontrek habis itu tinggal klik daftar nah setelah itu ini disip saja karena kalau saatnya ini memang milik pribadi jadi silahkan disip nah setelah registrasi kita disuruh cek inbox atau cek inbox email oke kita langsung cek inbox email kita rekam dulu nanti biar bisa kita tampilkan disini oke untuk cek inbox email seperti biasa kita buka abis itu pastikan gmailnya itu sudah aktif dan lihat inbox ya sudah muncul aktifasi ltmpt aktifasi kita tinggal klik saja emailnya abis itu ada tombol aktifasi akun kita klik tombolnya aktifasi akun lalu kita buka saja dengan Chrome kalau di handphone ya teman-teman oke apa yang terjadi akun sudah berhasil diaktifkan silahkan login silahkan login jadi tampilannya sama dengan yang di laptop tinggal saya akan melakukan semua proses ini di laptop jadi yang di input saya akan kita kembali lagi ke laptop kita langsung kita kembali kita login lagi cek untuk bisa atau tidak kita login melalui akun ini oke baik sudah berhasil kita sudah berhasil membuat akun ltmpd sehingga kita nanti bisa melanjutkan proses terkait dengan Sena PTN, SBM PTN, TDK, Kip Gulia, dan lain sebagainya nah itu tadi cara pembuatan akun ltmpd, semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe-nya, di tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini pada teman-teman agar semua tahu tentang cara pendapatan pembuatan akun ltmpd oke saya tutup dengan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati